Halo Halo semua selamat datang dan salam Satuobi kali ini kita akan unboxing YZ Studio dari One Piece teman-teman ini salah satu wakil komandan dari Raja Bajak Laut ini Raylike teman-teman ini dia untuk dusnya ini tampilan depan dengan gambar yang keren ini untuk sisi-sisinya Raylike ada tulisannya teman-teman ini bagian bawah dan ini bagian atasnya ada logo studio langsung aja kita unboxing teman-teman tanpa berlama-lama lagi YZ Studio Raylike teman-teman Oke ini dia untuk tampilan dalamnya teman-teman, disini ada base, ada figurnya mungkin ini pedang dan tangan teman-teman pertama-teman kita langsung lihat base-nya dulu seperti biasa, WCF untuk base birunya clear dan tiang mica-nya yang berbentuk L terus kita ambil lagi sebelah kanan atas dulu kita lihat ada apa di dalam oh disini disini pedangnya teman-teman hampir panik dikira patah nah ini untuk detail pedangnya teman-teman bisa lihat oke lanjut di bagian kanan bawah ini ada which aduh jatuh ini ada pot teman-teman cuman gua agak panik ini patah patah dong atau bukan ini untuk sarungnya nah ini buat apa ya oke kita lanjut nanti dulu teman-teman kita lanjut ke bagian badannya semoga gak ada yang patah ini dia teman-teman ini dia teman-teman raylight silver raylight wakil komandan dari bajak laut gold the roger ini teman-teman bisa lihat untuk detail mukanya mukanya agak kerebaran ya kalau gua pribadi kayaknya agak lebar mukanya untuk detail dada badannya ke bagian belakang ya teman-teman keren kacamatanya juga bening untuk pedangnya oke kita lanjut pasang teman-teman oke ini dia teman-teman ketika udah dipasang ini dia untuk tampilannya kalau gua liat perhatikan disini pedangnya agak mencong gak gitu lurus teman-teman dari datang ke sini ini agak melengkung selebihnya aman teman-teman yang dikira patah-patah ternyata sambungan buat gagang pedang dan semuanya aman ini dia untuk racing yz studio raylight teman-teman kebetulan gua juga punya yang ban presto jadi gua kepengen coba bandingin ini dia perbandingannya ini yang 100 ribuan yang ini yang 700an teman-teman menurut teman-teman mana yang baik itu balik lagi ke selera teman-teman kalau gua buat pribadi sih tetap resin ya dari muka juga kalau dari pose ya resin masih oke lah dari detail di dada nih teman-teman untuk perbandingan dari samping depan nah jadi balik lagi ke teman-teman mau koleksi bahan presto nya oke resin nya juga oke teman-teman balik lagi ke budget kalian semua oke teman-teman sekian review singkat dari gua semoga review singkat YZ Studio Relic dapat bantu teman-teman kalau lagi galau mau beli YZ Relic atau enggak teman-teman ini dia sampai jumpa di next video bye bye